Intro Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka Rusmin Zainuddin Seorang warga pare-pare Sulawesi Selatan yang melakukan penipuan dengan cara memasang iklan fiktif berupa penjualan sebuah mobil merek Ford Fiesta Ada pun pelaku berpura-pura mengaku sebagai pemilik yang akan menjual mobil tersebut dengan harga yang murah daripada harga pasaran 2015 sampai sekarang Jadi ya pesan karting mas kita bahwa ketika kita membuat transaksi di website ya kita harus waspada Walaupun websitenya OS.co.id ataupun website resmi lainnya tetap kita harus waspada ya Jadi dalam bertransaksi kalau misalnya kita belum bertemu langsung dengan penjual Ataupun kita belum melihat barang secara fisik ya jangan memberikan DP atau transfer uang Karena ya ada kekhawatiran penglawan yang lebih korban kejahatan Jadi lebih bagus ya ketika akan melakukan transaksi ya ketemu orangnya langsung Lihat barangnya langsung ya dan silahkan melakukan transaksi Atau kalau misalnya kita beli barang lewat website online ya tunggu barangnya sampai datang dulu Nah baru kita lunasi Selain menangkap tersangkap tugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit notebook Satu buah catatan iklan, satu unit modem, satu unit telepon genggam merek Nokia, serta satu unit MOS Kini tersangka harus menginap di sel tahanan Polres Jakarta Selatan Serta dijerat dengan tuduhan penipuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata